Menurut Toreko Kodiriyah Daksabandiyah Kalau kita pengen nyampe kepada Allah itu ada tiga Satu istiqomah, kedua hujahadah, ketiga roh fituh dan buruh Ini para mursi Toreko khusus Toreko Kodiriyah Daksabandiyah Menganjurkan kepada kita kalau kita pengen nyampe kepada Allah Tiga, satu istiqomah Terus menerus, tidak berhenti Kalau kita sudah ada agenda maulik Jangan berhenti, mau hujan mau panas Kalau sudah agendanya maulik hadir istiqomah Kalau sudah agendanya solabul ilim Istiqomah, mau hujan mau panas Itu namanya istiqomah Baru dia akan nyampe kepada Allah Tanpa istiqomah dia bakal nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia itu ngomongnya kayak bentuk Kalau mbak istiqomah gak bakal nyampe Istiqomah yang kedua hujan hadah harus diperangi Ya, banyak tantangan dihadapan kita Tantangan hawa nafsu, tantangan sayokor, tantangan dunia, tantangan males Tantangan, tantangan bermacam-macam tantangan Baik itu hape Dan lain sebagainya Itu adalah tantangan harus diujahadari Harus diperangi Ya, biar kita tetap lurus Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak bisa mengalahkan Musuh-musuh tersebut Baik itu dunia Ataupun hawa nafsu Ataupun setah Maka tidak bakal bisa kita nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syaratnya nyampe kepada Allah Harus diujahadah Sungguh-sungguh Berjuang Memerangi Rasa males Memerangi hawa nafsu Memerangi Ya Rasa besar Rasa berat 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 Hawa Perasaannya berat Sumek Rasa-rasa itu Godaan Godaan yang harus dilawan oleh kita Kadang-kadang Datang Setiap kali mau ngaji Dan menggodaan Udah semalam Udah siap menggoda Perutnya pun Segala-segala Makan sama Makan Rujak Ada aja itu Godaannya Itulah Perlu mujahadah Tanpa mujahadah Tidak bakal samping Kepada Allah Yang ketiga Roh itu dengan buruh Harusnya kita Mengamalkan itu Karena berdasarkan Ilmu dari buruh-buruh kita Tanpa Petunjuk dari buruh-buruh kita Tidak bakal kita bisa mengenal Allah Subhanallah Apa itu Surah apa itu Manana 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 Tidak bakal Tidak bakal Apa itu Siapa Kita Siapa Saya ini Ya Siapa Kita Tanpa Guru Ya Laulakum Tanpa kalian Guru-guru Kami Kami tidak mengenal Allah Subhanallah Kami tidak mengenal Islam Kami tidak mengenal agama Kami tidak mengenal akla Kami tidak mengenal apa-apa Maka inilah Perlunya Roh itu dengan buruh Perlunya kita Benajar ilmu Di akhir zaman ini Banyak orang Ngeremehin ilmu Bahkan Ulama diremehin Di akhir zaman sekarang ini Orang ngeremehin Ngeremehin ngaji Dianggapnya kuno Dianggapnya itu zaman dulu Klasik Zaman maan Ini bahaya Bahaya Zaman boleh berubah Tapi ngaji Tetap Nomor satu Kaji tetap utama Ya Biar zaman Canggi kayak New York Tetap kita menjadi ngaji Jangan kita lepas Dengan burung-burung Kita